Intro Sobat grid, Rizky Bilar memang sempat nih melaporkan hatersnya ke Polda Metro Jaya Alih-alih melanjutkan gugatannya, Rizky Bilar justru memilih untuk berdamai dan memeluk sang haters Informasinya tertuang dalam video berikut ini Beberapa waktu lalu, Rizky Bilar bersama Lesti Kejora menyambangi Polda Metro Jaya Untuk melaporkan haters yang memberikan ancaman pada keduanya Haters tersebut pun telah ditetapkan sebagai tersangka nih Sobat Grid Nah pada Jumat 3 Februari 2023, pasangan Leslar didampingi kuasa hukumnya kembali menyambangi Polda Metro Jaya Rizky Bilar akhirnya bertemu dengan haters yang telah mengancamnya tersebut nih Sobat Grid Haters Rizky Bilar sempat mengucapkan permintaan maaf dan menyadari perbuatannya Berlapang dada, Rizky Bilar memilih untuk memaafkan sang haters Saya berterima kasih pada pihak polisi yang menginvestigasi sehingga terjadi perdamaian antara saya dengan Mas Rizky Bilar Ungkapnya pada Jumat 3 Februari 2023 Saya mengucapkan ribuan maaf kepada keluarga besar Mas Rizky Bilar, Mbak Lesti, dan seluruh fans juga masyarakat Indonesia Ujar haters tersebut Saya ingin menyampaikan permintaan maaf bahwa semua konten yang saya buat hanyalah hoax dan tidak benar sama sekali Ucapnya lagi Haters tersebut menjelaskan bahwa videonya diedit oleh orang tak bertanggung jawab Dan membuatnya seolah-olah menjadi mantan karyawan Rizky Bilar Pelaku itu pun menegaskan telah menyesali perbuatan yang ia lakukan terhadap Rizky Bilar Saya menyesalinya Ucap sang haters Rizky Bilar pun memeluk haters tersebut di hadapan awak media Tanda ia telah ikhlas berdamai Nah kalau menurut Sobat Grid gimana nih? Coba langsung komen ya Terima kasih telah menonton! Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari Grid